Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana. Petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Yang kelima, penegakan hukum. Negeri ini punya kesempatan untuk maju. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum, melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Praktek korupsi yang dimaksudkan oleh Anis Rasid Baswedan ini adalah Sarul Yasin Limpo itu sendiri. Dan juga Joni Giralpate yang semuanya itu adalah partai pendukung dari Anis Rasid Baswedan. Sampai di sini saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa paham tentang kelakuan dari koalisi perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air. Semakin hari, kita selalu dipertontonkan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh petinggi-petinggi di negara ini. Kali ini, Anis Rasid Baswedan menyoroti apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan di mana korupsi dilakukan secara berjemaah oleh orang-orang di koalisi perubahan. Siapa lagi kalau bukan Joni Giralpate dan Sarul Yasin Limpo? Dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya hadir untuk menemani pemirsa sekalian tentang siapa itu sosok Anis Rasid Baswedan dan pandangan-pandangan dari netizen maupun para politisi di bangsa ini tentang Anis Rasid Baswedan itu sendiri. Bahkan, dalam muatan video saya kali ini, kita akan menyimak bersama bagaimana tanggapan dari seorang Menteri Investasi Bahli Dahlia terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Anis Rasid Baswedan mengenai PSN titipan kanan kekiri itu. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan! Pemerintah PKI Nggak Boleh, HTI Nggak Boleh, FPI Nggak Boleh, klir ya, ini saya sampaikan. Siapa yang tidak setuju Pancasila, dia komunis? Mungkin, dia dilahirkan. Mungkin, dia dilahirkan. Saya bilang ini. Terima kasih 212. Terima kasih yang BNI. Mereka mau, mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Jadi hati-hati mengilih, mengimpin kita. Jadi hati-hati mengilih, mengimpin kita. Kalau dibilang tipikal, siapa yang nggak suka dia ya? Nggak bisa dipungkirin, emang dia punya style yang bagus. Terus, manis. Ini zaman frame opini. Kita mesti aktif untuk melawan semua bentuk penyerangan dalam bentuk opini. Di sosial media. Saya nggak ikut ikutan Facebook lah, Twitter, Instagram, nggak ikut ikutan lah. Iya. Apa jadinya orang seperti Antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Gunakan senjata Antum itu loh. Senjata Antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata Antum. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Perintahkan kepada semua umatmu. Perintahkan kepada semua anggota pengajianmu. Setiap orang harus punya akun. Dan minimal akun itu 10. Untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Jadi semakin jelas ya. Perbedaan antara Ganjar Pranowo, Anis Rasibaswedan, dan Prabowo Subianto. Sosok calon presiden yang benar-benar menolak radikal. Menolak FPI. Menolak HTI. Menolak PA212. Maupun paham-paham radikalis lainnya di bangsa ini. Hanya seorang Ganjar Pranowo. Anis Rasibaswedan ketika ditanya soal FPI, soal HTI, maupun ormas-ormas radikal lainnya. Memilih untuk bungkam. Berbeda dengan Bapak Prabowo Subianto. Dia malah membela habis-habisan PA212, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini saya berharap bahwa pemirsa semakin paham. Hanya Ganjar Pranowo yang benar-benar menolak ras dari dengan paham radikal di bangsa ini. Mari kita buka hati kita, kita buka wawasan kita, untuk melihat rekam jejak dari ketiga calon presiden, siapakah orang yang layak untuk mengayumi bangsa ini. Karena bagi saya secara pribadi, hanya Ganjar Pranowo adalah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Bukan yang lain. Mari kita lanjutkan lagi. Waktu singkat, mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Assalamualaikum, Caimin. Saya bilang dalam waktu singkat akan menjawab jawaban yang lengkap dari ulama-ulama kita. Ulama yang mana? Ulama Wahabi. Kalau ulama NU tidak bakalan. Dijamin dah, dijamin. Ya apalagi sampai wakilnya Anis. Orang NU ini kebanyakan yang sukanya sama siapa? Sama Ganjar gitu loh. Kalau sama Anis itu paling-paling ulamanya Wahabi yang akan mendukung gitu loh. Paham, Caimin ya? Apalagi itu sebelum apa-apa, Ca. Anotimnya Samen sudah bilang, kalau Samen jadi wakil presiden, wanita hamil di muka bumi ini akan ditanggung biayanya. Sepeda motor akan diberatiskan minyaknya. Janjinya itu loh sudah, apa ya? Sudah nggak masuk akal gitu loh. Wanita hamil di muka bumi ini, semua negara kamu tanggung gitu loh. Apa yang membuat Anis tidak tunduk sama USA? Seri Sultan Hamengkubwono ke-9, dididik sepanjang hidupnya, hampir sepanjang hidupnya, bersama dengan keluarga Belanda dan di Belanda. Dan dia tidak pernah tunduk sedikitpun pada kekuatan Belanda. Muhammad Hatta bersekolah di sekolah Belanda, menggunakan bahasa Belanda, sekolah sampai ke negeri Belanda, dan dia kembali menggulingkan kekuatan kolonialisme Belanda. seseorang yang dididik di negeri manapun, bukan berarti dia akan menjadi pionnya. Justru dengan dia berada di pendidikan itu, maka dia punya kemampuan untuk berbicara dengan vocabulary yang sama, cara yang sama, sehingga justru pesan-pesan nasionalisme bisa disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh pihak lain. Dan di sini konteksnya. Jadi dengan Amerika Serikat apalagi? Indonesia memiliki posisi tawar sangat besar. Kitanya yang seringkali militer. Kitanya yang seringkali justru tidak berani menunjukkan posisi. Kalau saya, saya akan katakan kita sejajar, kita punya posisi yang sama, Anda mempentingkan kepentingan negara Anda, dan saya di sini memakilih kepentingan Republik ini untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan Anda. Ketika kita bicara mengenai perubahan versus keberlanjutan, antara Anies yang selama ini oposisi, dengan Ahaye yang sama-sama oposisi, itu kan sama-sama sejalan gitu loh, sama-sama sejalan. Tetapi ketika masuk ke Muhaimin, ya pertama Anies ini citranya, fiturnya Islam modernis, Muhaimin Islam tradisional, itu kutub utara, kutub seratan. Yang kedua, slogan perubahan itu menjadi tambah kabur. Karena tadinya itu perubahan itu dua partai oposisnya ada dua, sekarang partai oposisnya tinggal satu, duanya adalah partai pemerintahan. Jadi memang menurut saya terjadi krisis identitas, di pasangan Amin ini gitu. Ini Amin yang tidak Amin sebetulnya. Amin yang tidak Amin nggak gitu ya. Ini justru krisis identitas, krisis dari segi konsep perubahan, slogan perubahan, dan krisis juga dari kimia sosial. Sosial kemistrinya ini kacau ini. Nggak ketemu ini. Ini minyak ditambahkan dengan air yang nggak pernah bersatu gitu. Bahkan lebih jauh lagi, minyak lari dari air, air lari dari minyak. Harga itu apa? Apa itu? Harga itu? Lebih cepat, lebih baik. Kalau PSN yang disebutkan ini adalah salah satu PSN titipan itu apa? Mana ada titipan? Siapa yang sebut itu? Ya, aku mau nanya, siapa yang ditipan? Pak Anies itu. Coba? Pak Anies, Pak Sudar, apa, mengarah kepada... Oh, Pak Anies? Ya, Pak Anies, Pak Sudar kan menyebutkan ada PSN-PSN titipan-titipan itu seperti itu. Oh, kalau begitu begini. Saya tahu saya, saya yang menurut investasi. Coba tanya Pak Anies, titipan itu seperti apa ya? Pak Anies, ada PSN titipan itu? Oke, cukup. Titipan itu untuk PSN mana? Siapa kalau boleh tahu, Pak? Sudah saja, Pak. Salah satunya, Pak. Salah satunya, Pak. Salah satunya, Pak. Pak Anies dan Caimin ini adalah pasangan yang serasi. Kata orang Jawa, tunggu oleh tutup. Sama-sama senang ngobrol janji. Kebanyakan janji nantinya tidak ada yang ditepati. Seperti di DKI. Jalan aspal mulus malah dilubangi. Minggu lalu, di Bandung juga terdapat sepanduk baru dengan untah yang kata, masyarakat jabar, ngahiji, menolak Anies Basmedan. Sulit dibantah yang tidak menyukai mantan rektor para Madinah itu cukup banyak. kita tidak bisa menutup mata. Dan itu murni dari suara masyarakat. mungkin jika disuruh jujur, mereka itu berkaca dari zaman pelkada DKI yang tidak mau kampanye nanti berisikan ayat dan mayat. dosa-dosa atau aib politik Anies ini diketahui oleh semua orang. Masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia itu menjadi saksi dari kelakuan dan sikap Anies Basmedan di pilkada DKI. Jadi, ketika kemarin Anies kemudian diusung oleh dua partai yang berbeda dan bukan partai perubahan, yaitu dari partai Nasdem dan partai PKB, ini menimbulkan banyak tanda-tanya besar. Karena, seingat saya, setahu saya, PKB itu kan identik sekali dengan NU. Para pemilihnya adalah orang-orang yang memang secara pilihan organisasi kemasyarakatan itu lebih memilih NU. Hadirnya Pak Anies dalam perpolitikan itu agak mencemaskan bagaimana mau membantah jika dia memang dekat, erat, bahkan berkawan baik dengan sekelompok kecil orang yang suka memecah persatuan. Akankah kita rela membiarkan masa depan bangsa ini, masa depan anak cucu kita, kebahagiaan saudara kita, dinusak oleh orang-orang dengan pemahaman keliru begitu? Karena alasan mereka tidak suka kalau Anies naik, itu tidak terlalu terkait, oh, Jokowi tidak mau kalah atau ganjar, tidak mau kalah, tapi juga terkait di belakang orang seperti itu, ada banyak kepentingan ekonomis. Yang menumbang kepentingan ekonomi di kelompok tadi ya, kelompok kartel. Ya, karena sekarang lewat pemimpin, mereka punya akses terhadap kekayaan negara, mereka bisa dapat izin untuk peluang bisnis. Jadi, banyak orang yang punya hubungan baik dengan kapital yang sekarang, senang karena situasi yang sekarang memang biarkan bisnis mereka berjalan dengan baik. Karena mereka menikmati keuntungan-keuntungan ya, dari aksesibilitas terhadap kelompok kartel. Karena pemerintah kan kartel. Dan yang paling dekat kan tentu saja kan pemerintahan sekarang. Yang kemudian terus akan melestarikan melalui baik misalnya nanti Ganjar maupun Prabowo kan gitu. Dan tentu saja Anies kan dianggap sebagai calon yang potensial untuk mengganggu kepentingan mereka kan? Itu yang situasi sekarang. Itu tidak itu bukan hanya elite politik yang khawatir tapi juga perlaku bisnis. Perlaku bisnis. Perlaku bisnis terikat dengan mereka. Perlaku bisnis yang khawatir. Karena kalau Anies menang mereka tidak tahu apakah bisnis mereka akan diganggu atau akses yang ada sekarang akan begitu mudah atau tidak begitu mudah lagi. Khawatir mereka? Mereka khawatir dan karena ada risiko real pendapatan mereka akan turun. Jadi itu salah satu alasan menurut saya mengapa sudah mulai memang serangan mengganggu mengganggu serangan kepada kubu Anies yang memang cukup potensial kuat dan saya terkejut kok mau orang yang sudah mendukung Anies sudah jadi korban bisnisnya dikurangi dan memunculkan kasus di KPK itu menurut saya semua inisiatif dari kekuasaan kartel dan orang yang terikat dengan kartel untuk membela kekuatan kartel ini dan itu yang paling dikhawatirkan mereka ya soal hubungan dengan PKB tidak erat memang tidak erat sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain karena semuanya ini kita anggap sama PKB kan dulu yang membentuk PBNU iya kenapa dulu PBNU membentuk PKB karena sejumlah warga jumlahnya cukup banyak tokoh-tokohnya minta PBNU membuatkan partai nah sudah dibuatkan sudah silahkan partainya PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan diharuskan untuk apa namanya menyuapi menyuapi partai yang dibentukin silahkan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional secara rasional dan kami juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai termasuk kepada warga NU kami persilahkan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya dilihat prestasinya track recordnya dan seterusnya tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai itu pribadi bukan lembaga ini sebetulnya sederhana walaupun orang itu suka mencampur adukan tapi sebetulnya sederhana sekali saya sendiri misalnya saya ini pendiri PKB termasuk saya ini salah seorang pendiri PKB bahkan sebelum dibicarakan di PBNU pada waktu itu saya ikut serta memulai pembicaraannya bersama sejumlah kiai pertemuan pertama kali tentang partai politik baru ini di rumah saya di Rembang sana dan saya masuk tim untuk mempersiapkan berbagai macam dokumen fondasional untuk partai baru itu sebelum kemudian diserahkan kepada PBNU dan PBNU yang mendirikan partai itu dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini tapi sebagai ketua umum PBNU sebagai ketua umum PBNU saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB sebagai ketua umum menyeret-nyeret NU dalam PKB tidak bisa sebagaimana saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam partai yang lain menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon ini atau calon itu karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi oke guys dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan koalisi perubahan terkait dengan Anis Rasibaswedan maupun Muhaymin Iskandar jadi informasi-informasi ini saya rasa cukup jelas untuk kita pelajari agar kita bisa mengetahui siapa itu Anis Rasibaswedan yang sebenarnya sekali lagi lebih baik kita memilih Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto daripada kita memilih Bapak Anis Rasibaswedan yang rekam jejaknya sangat berbahaya seperti ini tetapi perlu saya tegaskan lagi bahwa dari ketiga calon presiden yang benar-benar menolak FPI yang benar-benar menolak HTI atau paham-paham radikali selainnya seperti Salafi Wahabi Kilafa itu hanyalah Ganjar Pranowo selain dari itu mereka menerima paham-paham itu jika kita berkehendak bahwa negara kita ini aman dan damai dan tidak ada keributan maka calon presiden yang bisa saya sarankan adalah Ganjar Pranowo tetapi jika pemirsa sekalian berkeinginan bahwa negara ini kacau balau negara ini ribu terus-menerus silakan pilih Anis Rasibaswedan ataupun Prabowo Subianto pilihan ada di hati kita masing-masing saya rasa bahwa kita semua sudah sangat pandai kita semua sudah sangat pintar dalam merupolitik sehingga kita juga mampu untuk menganalisa mampu untuk memikirkan kemana bangsa kita ini akan kita bawa saudara semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa berguna bagi kita semua dan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik maupun dari netizen maupun dari Anis Rasibaswedan bisa membuka pikiran kita agar kita bisa berpikir lebih kritis kita bisa berpikir lebih bijak guna membangun bangsa ini begitulah kira-kira saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua kejaplah semangat dan jangan pernah menyerah